Kita ingatkan kepada pemerintah bahwa kamu itu hanya janji-janji palsu Dan apakah kita harus terus menerus mau dibodohi Terus apakah kita harus selalu menaruh Karena ada beberapa keluarga korban yang selalu bilang Saya menaruh harapan kepada presiden Saya tidak pernah mau Harapan saya adalah saya taruh kepada para generasi muda, anak-anak muda Mereka lah yang nantinya menjadi penerus pemimpin bangsa ini Kepada mereka lah kita taruh bagaimana jangan sampai ke depan Saya punya anak, saya pasti punya cucu nantinya Teman-teman semuanya juga akan begitu Dan kita tidak mau sejarah buruk ini terulang lagi Punya pemerintah busuk, punya penjabat yang busuk juga Dan selalu terus menerus merendahkan martabat bangsa kita Jadi ini pembelajaran yang penting bahwa nanti Kalau anak-anak muda ini memerintah, memegang jabatan Jangan meniru seperti itu Jadi makanya kita terus menerus mengingatkan Merawat ingatan, lawan lupa Mari kita meneladani apa yang selama ini dilakukan oleh Allah 12 tahun buat kita adalah perjuangan yang tidak boleh Kita tidak boleh lelah Dalam artian ketika bertemu pemerintah abal-abal Kalau kita bilang terus menerus kita ditipu Dan kasus-kasus pelanggaran HAM Dan soal pernikahan HAM selalu jadi komoditas politik Buat para penguasa Ini pelajaran penting Kedepan kita harus lebih kritis lagi Untuk terus mendorong Dan tidak dengan mudah Untuk kemudian terjebak pada ruang Dimana justru ruang hampa yang kita dapatkan Jadi itu sih pelajaran yang berharga Dan yang lebih penting adalah 12 tahun munir ada dan bertipat ganda Dia tidak pernah mati Dan terus ada menemangati kita Bahwa apa yang selama ini dia contohkan Karena buat saya dia sebagian nyawa saya Jadi dan kalau kemudian saya melihat hari ini Semangat sekali bagaimana anak-anak muda Justru yang sangat tertarik Itu pun hal yang sangat sederhana Di aksi kamisan Banyak anak muda yang terlibat Dan kemudian di museum HAM Oma Munir Banyak sekali ya anak-anak muda juga yang ikut belajar Belajar apapun tentang Tidak hanya tentang camunir Tapi juga banyak soal kasus-kasus pelanggaran HAM Kemudian mereka tahu Oh yang dulu mereka tidak tahu sama sekali Bahwa pelanggaran HAM adalah Soal gaji buru yang dibayarkan Dan misalnya itu dianggap pelanggaran HAM Jadi akhirnya mereka juga tahu Kasus-kasus yang lebih besar lagi Bagaimana kejahatan Para pelaku pelanggar HAM ini Dan negara membiarkan Dan justru menjadikan Indonesia surga impunitas Jadi hal itu buat saya penting Dan itu hal yang tidak akan pernah membuat Kita berhenti untuk Tidak bicara soal kebenaran dan keadilan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!